Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian rana yang menggunakan analisis AHP dan Redfish ini saya beri judul penentuan arahan pemanfaatan wilayah besisir perabuhan kamal pasca jembatan suramadu ini di judul ini hanya menggunakan AHP tapi sebenarnya juga menggunakan Redfish kemudian pendahuluan bahwa disini sebelumnya adanya jembatan suramadu pelabuhan kamal ini merupakan sebagai gerbang masuk menuju pulau Madura dan ini sangat mempengaruhi perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat kemudian setelah dibangun jembatan suramadu ini ada penurunan aktivitas penyebrangan kemudian penurunan pendapatan masyarakat hingga 98% dan kapal feri sebelumnya 19 menjadi hanya 3 kapal kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari arahan pemanfaatan wilayah besisir perabuhan kamal pasca pembangunan jembatan suramadu ini wilayah pelabuhannya berdasarkan foto-foto dari trun metode-metode disini saya menggunakan AHP dan Redfish untuk membuat rekomendasi pada jumlah responden 50 tahapannya adalah pertama mendefinisikan masalah atau penentuan tujuan utama selanjutnya dilakukan decomposition dengan pemecahan persoalan menjadi unsur-unsurnya kemudian menyusun hirarki masalah di pelabuhan kamal seperti gambar disini ada pengelolaan pelabuhan kamal ada beberapa potensi potensi ekologi, sumber daya, ekonomi, sosial, hukum, dan lembaga dari ketiga potensi ini kita untuk menentukan menggunakan AHP apakah pelabuhan ini sesuai untuk empat kategori ini apakah industri atau perdagangan pariwisata atau pemukiman atau konservasi dari tahapannya untuk AHP ini yang pertama comparative adjustment jadi disini memberikan penilaian terhadap prioritas dari semua elemen dalam matriks perbandingan perpasangan jadi ini matriksnya mulai dari sangat penting sampai sangat penting sekali dengan skala sebagai berikut kemudian synthesis of priority jadi menggunakan agent factor ini untuk penilianya kemudian yang keempat logical consistent AHP mengukur konsistensi penilaian dengan menggunakan konsistensi rasio CR kemudian disini hamda maksimum adalah nilai egman maksimum untuk penentuan CR dan CI nya kemudian ini untuk matriks pairware comparison nya kemudian ini matrik dan dinormalisasi kan kemudian kemudian lanjutnya penentuan nilai lokal priority untuk kriteria pengolahan pelabuhan kamar bahwa disini setelah di priority kita mendapatkan prosentase disini ada lokal priority kemudian prosentase bahwa disini lokal ekonomi ini mempunyai prosentase yang tinggi kemudian kita susun alternatifnya dari industri pariwisata pemungkinan konservasi berapa yang rankingnya kita rankingkan mana yang paling sesuai atau paling baik menurut responden bahwa hasilnya ini bahwa dari potensi ekologi potensi sumber daya ekonomi dan sosial hukum dan kelembagaan akhirnya rankingnya bahwa pertama adalah untuk pariwisata yang kedua industri yang ketiga pemukiman dan yang keempat konservasi dengan logical conference nilai 0,110% bahwa disini hasil analisis menunjukkan ranking tertinggi pertama pengolahan pelabuhan kamar untuk pariwisata ini analisis untuk AHB ini hasilnya perankingan kriterianya peningkatan data pengukuran kualitas air di wilayah pelabuhan kamar ada 7 titik kemudian tahapan selanjutnya setelah diketahui untuk pariwisata bagaimana arahan pengembangan pelabuhannya ini menggunakan Redfish untuk mencarinya bahwa disini analisis Redfish ini mengevaluasi sustainable secara multidivisioner multidisipliner kemudian analisis Redfish ini merupakan analisis ini terdiri dari ada 5 dimensi dimensi ekologi ekonomi sosial sumber daya hukum dan kelembagaan nah ini untuk dimensi ekologinya ini pertanyaan ada 9 atributnya dan hasilnya disini masuk kategori kurang untuk dimensi ekologinya kemudian ini dimensi potensi sumber dayanya ada 5 atribut dimensi hasilnya untuk dimensi sumber daya masuk 31,84 ini masuk kategori kurang berkelanjutan kemudian ini dimensi ekonomi ada 6 atribut ini nilainya hasil red nya Redfish 35,78 dimensi ekonomi masih kategori kurang berkelanjutan kemudian ini dimensi sosial ada 5 atribut bahwa ini juga masuk kategori kurang berkelanjutan 31,84 kemudian ini dimensi hukum dan kelembagaan ini nilainya rendah ada 8 atribut bahwa disini hanya 10,33 kategori tidak berkelanjutan kemudian dari analisis 5 dimensi itu dibuat gate diagram ini bahwa disini analisis redfish multi dimensi untuk yang multi dimensi semua dimensi ini menunjukkan nilai 39,37 masuk kategori berkelanjutan dan nilai stress nya menghasilkan nilai kurang dari 0,25 nah ini menunjukkan semakin baik ini untuk R kuadratnya untuk masing-masing dimensi bahwa dia di atas 95 di atas 90 semua kesimpulannya pertama hasil analisis metode AHP menunjukkan ranking tertinggi untuk pengelolaan kamal sebagai pariwisata kedua kondisi perairan untuk DO pospat nita dan timbal tidak suai atau melebih yang ketiga analisis respi untuk dimensi ekologi sumber daya ekonomi sosial menunjukkan dalam kategori kurang berkelanjutan dan dimensi hukum kategori tidak berkelanjutan untuk sehingga perlu dilakukan intervensi ada analisis selanjutnya intervensi untuk meningkat untuk mengetahui atribut-atribut mana yang lemah dan peningkatannya yang menjadikan rekomendasi terima kasih Assalamualaikum Wr Wb